Indonesia saat ini masih kekurangan tenaga fungsional penghulu, padahal menjadi penghulu selain mendapatkan gaji pokok, juga mendapatkan tunjangan provinsi. Secara nasional Indonesia membutuhkan 16.263 penghulu, namun saat ini yang tersedia hanya 9.054 orang penghulu. Menjadi penghulu utamanya harus memahami ilmu fikih keluarga, dan saat ini Kemenang tengah memperjuangkan formasi tenaga fungsional penghulu tersebut ke Kementerian Pendaya Gemin Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar dapat terpengaruhi. Bahkan kabarnya nih, sampai dengan tahun 2027 akan ada lebih dari 2.000 penghulu yang pensiun. Jadi kebutuhannya semakin banyak lagi dibandingkan saat ini ya. Untuk membahas mengenai hal ini kita akan berbincang langsung dengan Ibu Ana Hasbi, Juru Bicara Kementerian Agama Rebubuhi Indonesia. Selamat pagi, Ibu Ana Assalamualaikum. Selamat pagi, walaikumsalam, Mbak Rati, selamat baik. Tadi informasi dari Bayu yang disampaikan kepada pemirsa, kurang lebih saat ini ada 9.000 lebih penghulu ya Bu ya. Memang kondisinya kekurangan cukup banyak ya Bu, penghulu di Indonesia? Ya, kekurangannya ya lumayan gitu. Jadi, sebetulnya perhitungan ini kami lakukan sejak tahun 2020. Kami menganalisa beban pekerja penghulu, karena pada saat itu kan pandemi ya, yang banyak juga perbanjiwa pada saat itu, kebetulan banyak buatan kami juga yang uang kuat. Lalu, kami juga pada saat 2020 itu, ketika Pak Menteri yang ini baru menjadi Menteri, program utamanya adalah resikalisasi KUA. Jadi, untuk mengembangkan layanan-layanan keagamaan lain di KUA. Dan dari situ, ketemulah angka gitu ya. Ada analisis, ada... Kami mengukur misalnya dari perjumlah peristiwa nikah, gitu ya, di satu tempat, lalu tembuk-tembuk selin, di situ, dan luas wilayahnya. Jadi, ada tiga indikator itu. Lalu dibandingkan, dihitung dengan ketersediaan penghulu. Maka keluarlah angka itu. Betulnya, angka ideal di Indonesia itu, jumlah penghulu harusnya sebanyak 16.283. 16.000 lah. Jadi, perbandingannya. Nah, saat ini kita baru punya sekitar 9.000-an. Artinya, kekurangannya sekitar 7.000. Oke, Bu Anna. Kalau misalnya memang dalam kondisi kekurangan begitu ya, bagaimana pengaplikasiannya dalam tahun berjalan dari tahun 2020 sampai sekarang gitu? Untuk memenuhi permintaan dari masyarakat yang meningkat, sementara penghulunya sedikit, bagaimana itu, Bu? Bagaimana itu, Bu? Ya, jadi kan gini, kalau kita lihat misalnya kurangnya memang banyak betul gitu ya. Tapi, sebetulnya kalau dirata-ratakan, artinya di setiap, kami punya KUA itu sekitar 5.900-6.000 lah ya, Saro. Artinya di setiap KUA atau kantor urusan agama itu, ada satu atau dua penghulu lah. rata-rata. Nah, kekurangannya biasanya kalau misalnya ada peristiwa pernikahan pada saat, pada hari yang sama, kami juga menggunakan penyulung yang sudah terlatih. Jadi, seperti PLT, pelaksana tugas gitu, kalau di KUA-KUA yang kebetulan kurang, nah, biasanya penyulung ini juga bertindak menjadi penghulu gitu. Jadi, double. Nah, ini kan sebetulnya juga, ya, double burden gitu ya. Makanya, sebetulnya kami ingin memperbaiki. Sekarang ya, makin bisa kami lakukan. Tapi, kalau misalnya kita disara sampai 4-5 tahun ke depan, ya memang, memang yang paling rasional memang menambah. Bu Ana, kenapa sampai dengan saat ini belum juga jumlah penghulunya sesuai kebutuhan kita? Apakah memang kesulitan untuk menjadi seorang penghulu atau minat masyarakat yang kurang atau bagaimana? Sudah dipetakan kan masalahnya oleh Kementerian Agama? Sebetulnya, kalau soal minat, itu cukup banyak. Ada kulit, apalagi di tahun-tahun mendatang, ada dengan program resikalisasi KUA ini, tugas penghulu itu. Bukan setelan saat menikahkan, saat akad saja gitu. Atau mencatat menikahkan. Karena kan nanti, fungsi pelayanan pernikahan itu meliputi bimbingan perkawinannya. Jadi bimbingan kawan penghantin, lalu bimbingan selama pernikahan, lalu ketika misalnya rujuk, ini kan kami ada upaya untuk menekan angka perceraian yang cenderung naik ya dalam 10 tahun terakhir ini. Nah, itu kan sebetulnya tugasnya cukup banyak, lebih banyak konselingnya. Jadi memang ada kompetensi yang akan ditambahkan. Nah, tapi selain itu memang betulnya posisi yang kurang itu kan memang bukan penghulu saja dikita ini. banyak posisi guru, posisi apa. Nah, sehingga ketika ada, kami membuka misalnya informasi baru, sampai FNF, gitu terus, apa namanya dengan beti jatah, kan kami juga harus menghitung berapa yang pas kuotanya untuk guru, berapa yang harus untuk penghulu. Jadi memang nggak bisa langsung setelah merta, tahun ini semua tahun ini. itu kita harus pasukan dengan strategi dan kita lakukan secara betah. Bu, kalau misalnya ada yang melihat tayangan ini, tiba-tiba terpikir berminat untuk menjadi seorang penghulu, gitu. Karena juga Indonesia kan supply-nya masih kurang, gitu. Untuk kompensasi dan status sebenarnya bagaimana penghulu ini, Bu? Penghulu ini kan nanti masuknya di, apa, calon, apa bisa, dua jalur ya, dia ASN atau dia dengan P3K. Nah, kompensasinya sama dengan ASN dan P3K di kementerian lainnya, gitu. Jadi standarnya sama dengan ASN. Jadi tergantung golongan ketika dia masuk dan masa kerja, gitu. Kalau yang saya katakan, mungkin minimal itu, kalau, apa, gaji pokok, tau saya, gitu. Minimal itu 148. Ini juga tergantung daerah, kan, ya. Dua juta dan yang tersebut sampai tujuh juta. Tunjangannya juga sekitar paling rendah 300 ribu dan paling tinggi sekitar 500 atau 600 ribu. Ini tergantung daerahnya. Intinya komponennya sama kok dengan kementerian-kementerian lainnya, gitu. Ibu Ana, tadi ada yang mengatakan bahwa minat masyarakat sebenarnya cukup tinggi untuk menjadi seorang penghulu, begitu, ya. Tapi apa yang perlu diketahui oleh masyarakat sendiri sebenarnya tugas pokok penghulu ini seperti apa, sih? Tidak hanya menikahkan seseorang, tapi juga harus ada juga bisa menjadi mungkin... Garda terdepannya di masyarakat. Iya, betul. Jadi tugas pokok penghulu memang bukan... berbeda dari yang orang-orang pikirkan. KUA itu kan, kalau kata orang dulu, identik dengan kantor urusan asmara. Jadi cuma pas saat menikahkan saja, gitu. Padahal memang bukan itu, gitu. Sekarang beban penghulu itu cukup banyak. Ya, tadi saya bilang, ada bimbingan perkawinan, gitu ya. Sekarang, dan kami sudah mencoba... ini... agak... ya, bukan lebih ketat, gitu. Tapi memang lebih serius, gitu ya. Karena... kami kan ingin supaya... ketika orang itu menikah, gitu kan, pernikahan itu menjadi pernikahan yang berkualitas. Kalau dalam istilah Islam itu, pernikahan yang... dan tidak ada pernikahan itu yang mudah, gitu kan. Orang-orang itu kan hanya... apalagi kalau anak-anak muda, ya. Kebanyakan melihat pernikahan seringkali menjadi jalan keluar. Gue senang, kuliah, gitu. Mau nikah aja, itu kan sering kan. Iya, gitu. Padahal mereka nggak tahu, gitu. Yang sudah menikah aja, paket bebas, gitu kan. Kadang-kadang, kan. Nah, itu yang bimbingan pekerjaan ini dilakukan secara serius supaya orang tahu ketika menikah, gitu. Mereka paham apa yang... masa apa yang akan mereka masukin, gitu. Jadi, kita ini kan kemarin, selama ini kampanyenya, itu nikah ketika siap. Jangan nikah ketika teman sudah menikah, gitu kan. Tetangga nikah, gitu ya. Jadi, melihat nikah itu pilihan sebagai komposisi, gitu. Bukan, gitu. Jadi, dalam Islam itu kan kita mengajar embol nikah itu adalah ibadah terhadapnya. Sehingga memang harus teriur, dilakukan. Jadi, itu sebetulnya yang juga pokoknya ongungnya. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Ana atas waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Ana juga bisa bermanfaat, juga diterima oleh masyarakat. Dan setelah ada penjelasan, tadi mungkin yang berminat untuk menjadi penghulu, ya. Silahkan. Masih terbuka kesempatannya, begitu ya. Saya pikir tadi yang lari-lari itu udah mau dasar penghulu. Oh, iya, bukan. Makasih Ibu Ana. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mending dikatakan tadi oleh Ibu Ana. Menikah itu memang sudah karena sudah siap, begitu ya. Kesiapan pernikahan juga salah satunya juga disupport oleh KUA dan juga penghulu. Nah, itu soalnya kalau nggak ada penghulu. Selain juga menikahkan, counseling juga baik ternyata, ya. Jadi, kalau nggak ada penghulu, tubar. Nggak ada, nanti angkat nikah. Nggak ada. Oke, kita harus jendelus-jenak. Nanti kita hadirkan informasi.